Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati bahwa event ICHC ini merupakan wadah dan sarana untuk mengembangkan minat kreativitas adik-adik dan untuk menjunjung tinggi nilai budaya. Hadirin yang saya hormati bahwa tujuan diselenggarakannya event ICHC ini adalah agar para generasi muda mampu mengembangkan minat, membangun motivasi dengan tetap menjunjung nilai tinggi budaya leluhur bangsa kita. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai kampus budaya memiliki komitmen untuk tetap melestarikan budaya nasional. Ada pun serangkaian yang akan kita selenggarakan dalam Indonesian Cultural Heritage Competition 2022 ini. meliputi yang pertama ada lomba infografis, kemudian lomba poster, kemudian lomba desain twibon, kemudian lomba karya tulis ilmiah, kemudian lomba geguritan, lomba fotografi, lomba tari, lomba menyanyi, dan lomba video kreatif. Jadi ada sembilan lomba yang dapat diikuti oleh adik-adik dari SMA maupun mahasiswi S1 atau D3. Pendaftaran ICHC tadi sudah disampaikan oleh MC kita, sudah dibuka sejak tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 1 Maret 2022. Dan nanti untuk pengawan-pemenangnya ada di tanggal 26 Maret 2022. Mari kita semarakkan Indonesian Cultural and Heritage Competition 2022 ini dengan semangat Nusantara dan menjunjung nilai-nilai budaya Nusantara. Selamat berkompetisi bagi semuanya, salam sehat selalu. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak-Ibu sudah join di link zoom ini. Serta saya harapkan semuanya dapat mengikuti kompetisi ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dan laporannya, Ibu Ketua Panitia kita yang cantik di ICHC 2022 ini, Ibu Dr. Penny Jati. Baiklah hadirin, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Penny Jati Setiawati pada saat sambutan dan laporannya, sembilan kategori lomba ICHC 2022 ini sejalan dengan tema besar yang kita angkat tahun ini, yakni peran generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai budaya Nusantara. Tentunya hal ini sesuai juga dengan karakter WKS sebagai kampus budaya. Sehingga diharapkan keterlibatan dari mahasiswa dan siswa setara SMA dan SMK sebagai bagian dari generasi muda untuk mampu melestarikan nilai-nilai budaya tersebut melalui karya video kreatif, poster, fotografi, desain tuibon, infografis, keguritan, menyanyi tradisional, tari, dan karya tulis ilmiah. Baiklah berikutnya mari kita simak sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yakni Bapak Dr. Edy Krisaryanto, SMH. Pertama-tama kita sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Edy apakah sudah bergabung via Zoom? Terima kasih sudah, Bu Dr. Cita. Baik, monggo kepada Bapak Dr. Edy Krisaryanto, SMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, Kepala Biru Administrasi Kemahasiswaan, Ketua dan Panitia ICHC, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden, BEMPU, khususnya, tim juri dari sembilan macam lomba, para peserta atau calon peserta dari siswa-siswi, SMA dari seluruh Indonesia. Saya lihat tadi ada dari Senopati, dari SMA 5, dari SMA Negeri Tenggaleh. Demikian juga dari beberapa perguruan tinggi, dari UGM, dari UNER, dari sekolah tinggi. Saya lihat juga ada stikers RS praktis kediri dari STDI Bandung yang bergabung, dan STPI Semarang, calon peserta. Selamat siang untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita patut bersyukur oleh karena penyelenggaraan ICHC tahun 2022 ini adalah kegiatan lomba yang kali kedua yang diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di selama pandemi COVID ini. Sebagai mana tadi yang sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia, ada sembilan macam lomba. Sembilan macam ini tentunya harus mengarah kepada tema besarnya, tadi disampaikan peran generasi milenial dalam melesarkan nilai-nilai budaya Nusantara. Saudara-saudara, bahwa pada saat ini kita memasuki era milenial, era globalisasi, teknologi yang berkembang dan semakin maju. Oleh karena itu, sebagai generasi muda kita tidak lupa bahwa di setiap daerah, di setiap kota, bahkan di setiap negara itu memiliki budaya-budaya lokal yang dimilikinya, termasuk daerah-daerah masing-masing. Ini tentunya peran generasi muda terus membawa, mengobarkan, dan tetap menjalankan keilmuan ke depannya itu dengan berpegang pada nilai-nilai budaya itu. Ini yang menjadi program dari Universitas Wijaya Kusuma Dalam Menyelenggarakan Indonesia Cultural and Heritage Competition 2022. Nah, pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Panitia yang sudah mempersiapkan kepada setiap calon peserta atau peserta yang sudah bergabung dan ikut menyemarakan ini. Dan juga pertemuan ini sebagai anjang untuk kita saling bertemu, menunjukkan prestasi-prestasi kita, kita aktualisasikan sebagai generasi muda ini di dalam berbagai kegiatan. Apakah itu minat, bakat, kealian, dan keterampilan masing-masing. Yang kita sudah asa. Melalui kesempatan ini, Panitia tadi sudah menjanjikan berbagai macam hadiah yang akan diberikan. Khususnya kepada peserta yang dari SMA, itu juga disiapkan kalau nantuk juara 1, 2, 3, itu juga akan mendapatkan beasiswa prestasi untuk masuk di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saya garisbawahi bagi yang pesertanya dari SMA, SMA yang masuk dan nanti menjadi juara, kalau juara 1 itu mendapatkan, kalau masuk, beasiswa prestasinya itu setara 12.500.000, kalau juara 2 itu setara dengan 10.000.000, kalau juara 3, 7.500.000. Ini menjadi yang akan didapat. Jadi nanti kalau masing-masing juara akan mendapatkan ini, khususnya yang dari SMA, sangat menolong untuk masuk di perguruan tinggi kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang ada di Duku Kupang di Surabaya Barat. Ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, dengan ini, atas nama Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan humas, maka Indonesian Cultural and Heritage Competition 2022 saya nyatakan dibuka dan selamat berlomba di dalam ajang prestasi-prestasi yang diselenggarakan di Kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Demikian, terima kasih. Selamat siang untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Edy yang walaupun kita terpisah ruangan pada siang hari ini telah menyempatkan untuk memberikan sambutan dan membuka acara di pembukaan ICHC 2022 siang ini. Sehat-sehat terus, Pak. Baiklah, hadirin. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kami tekankan sekali lagi kepada para peserta yang hari ini telah bergabung. Selain hadiah jutaan rupiah, baik-baik peserta SMA, SMK sederajat, dan juga mahasiswa, khusus bagi peserta dari kalangan SMA, SMK, dan sederajat yang pada tahun ini akan beranjak menjadi mahasiswa di tahun angkatan 2022 ini, apabila bergabung di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka akan mendapatkan fasilitas beasiswa prestasi apabila telah berhasil menjadi juara di beberapa kategori lomba. Baiklah, hadirin. Berikutnya kita akan tampilkan tayangan tari yang selain merupakan cirias dari acara-acara yang diselenggarakan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, juga semoga dapat menjadi inspirasi bagi peserta yang berkeinginan untuk mengikuti lomba kategori tari tradisional. Adapun tari bedaya, pada awalnya merupakan tarian sakral yang hanya digelar pada perhelatan agung di lingkungan keraton. Namun, perkembangan zaman telah menginspirasi seorang seniman dari Terowulan Mojokerto, yakni Bapak Supriyadi, untuk menciptakan varian tarian Bedoyo Mojopahit. Tarian khas Jawa Timuran yang menyeratkan rasa syukur kepada sang pencipta, serta doa keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian. Tari Bedoyo Mojopahit ini bersumber dari kejayaan Kerajaan Mojopahit yang ada di telatah Terowulan, berembrio dari bentuk upacara serada. Filosofi dasar yang terkandung dan melekat pada tarian ini adalah menyatunya harmoni semesta yang terkoneksi antara Allah Tuhan Sang Pencipta, manusia, dengan alam. Tari ini juga beridium pada doa tolak bala, serta sebagai doa keselamatan dalam menyambut tamu agung dan memulai rangkaian acara. Hadirin, kami persembahkan tayangan Tari Bedoyo Mojopahit dari Bangsal Pancasila, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa jumpa. Baiklah hadirin setelah kita menyaksikan tadi berdaya majepahit. Sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan karya lagu dari Bapak Jermani. Bapak Jermani selain merupakan bagian dari keluarga besar panitia ICHC 2022 juga merupakan seorang maistru musik membanggakan yang dimiliki oleh Universitasującema Surabaya telah hadir bersama kita secara luring Bapak Jermani SPD MPD hadirin adapun karya musik gamang merupakan penggambaran sebuah sikap kebimbangan pemerintah dalam mensikapi keberadaan ala transportasi becak di kota besar yang sering meresahkan suasana lalu lintas di sisi lain becak merupakan mata pencaharian bagi pekerja menengah ke bawah sehingga menimbulkan kebimbangan dalam kebijakan hukum pengelolaan dan dihapuskan keberadaannya di kota ataukah harus dipertahankan filosofis ini menjadi inspirasi yang menjadi gagasan utama Bapak Jermani SPD MPD selaku komposer dalam penciptaan seni musik yang beridio musik orkestra kontemporer mengkolaborasikan gamelan yang merupakan musik khas dari Barat Jawa Barat dan alat perkusi eksperimen karya ini kita tayangkan selain karena merupakan sebuah masterpiece di Universitas Wijakus Surabaya juga semoga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda lain baik SMA SMK maupun mahasiswa untuk terus berkarya dalam menyikapi perkembangan zaman dan isu-isu sosial di sekitar yang dikemas dalam karya-karya budaya Nusantara baiklah hadirin selamat menyaksikan musik gamang dari Bapak Jermani SPD MPD selamat menikmati 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 selamat menikmati